Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 35 Pada saat itu ada angin menyambar dan berkelebat dua bayangan orang Tau-tau di situ telah berdiri Kam Hang dan istrinya Akhirnya, suami istri ini dapat juga menyusul dan betapa kaget, heran dan juga girang rasa hati mereka melihat Bieng berada di tempat itu dalam keadaan selamat Akan tetapi gadis itu berlutut di dekat tubuh Hek Imoong yang sudah terluka parah Bersama seorang pemuda yang tampaknya sedang berusaha menotok beberapa jalan darah di tubuh kaget itu untuk menghentikan darah yang bercucuran dan menghilangkan rasa nyeri Begitu melihat siapa yang datang, Hek Imoong mendorong tangan muridnya dengan halus dan dia pun seperti memperoleh kekuatan baru Bangkit duduk kemudian berdiri menghadapi pendekar suling emas dan istrinya Hihihi, orang syikam Engkau datang untuk melanjutkan perkelahian denganku Baik, hayolah, aku sudah siap katanya menantang Tentu saja Kam Hang menjadi marah Gara-gara kaget ini dan kaki tangannya, dia kehilangan nyawa beberapa orang murid Bahkan putri mereka pun terculik dan nyaris celaka Hek Imoong, orang seperti engkau ini adalah iblis jahat yang sudah sepatutnya dinyahkan dari muka bumi Bentak Kam Hang, siap untuk menyerang Hahaha, biar jahat seperti aku atau baik seperti engkau Kita semua pada akhirnya akan lenyap dari muka bumi Hayo, sudah lama aku menanti saat ini Dan aku tidak akan merasa penasaran kalau engkau yang mengantar kematianku, orang syikam Karena engkau lah yang berhasil mengalahkan aku Keadaan kakek itu sebetulnya sudah payah sekali Bicara pun sudah terengah-engah, sudah lebih mendekati mati daripada hidup Akan tetapi dia kelihatan sangat kelembira menghadapi kematiannya Dengan kedua tangan membentuk cakar penuh pengerahan hawa sakti dari ilmu Chauan Kut Chi Dia berdiri menghadapi musuh besarnya Akan tetapi, Kam Hang adalah seorang pendekar besar yang pantang melakukan hal-hal yang rendah atau licik Dia sudah melihat betapa payah keadaan musuhnya Maka biarpun dia marah sekali mengingat betapa kakek iblis ini telah menyebabkan tuasnya Para pelayannya yang dianggap sebagai murid-murid pula Namun dia nampak ragu-ragu untuk menyerang orang yang sudah tidak mampu melawan lagi Mendadak nampak bayangan berkelebat dan seorang pemuda remaja sudah berdiri menghadang di antara pendekar ini dan kakek iblis itu Pemuda yang bertubuh tinggi tegap, wajahnya cerah dan gagah, sinar matanya mencorong aneh Akan tetapi belum dewasa benar sehingga nampak lucu bahwa seorang pemuda remaja yang masih hijau itu berani berdiri menghadapi dan menentang seorang pendekar seperti Kam Hang Suhuku sudah terluka dan tidak dapat melawan, biarlah aku yang menggantikannya menghadapimu kalau engkau hendak menyerangnya Kata Cheng Leong dengan sikap tenang sekali, menandakan bahwa nyalinya amat besar dan dia tidak takut menghadapi lawan yang berpakaian sastrawan sederhana ini Dia pun tahu dari ucapan gurunya tadi bahwa sastrawan inilah musuh besar gurunya yang dapat diduganya tentu lihai bukan main Kam Hang mengerutkan alisnya Kini dia tahu bahwa tentu pemuda ini yang mengaku murid Hek Imoong yang telah menculik di Eng Hem, tidak patut aku menyerang seorang bocah, aku tetapi mengingat engkau murid iblis ketua ini Sudah semestinya kalau aku mengenyahkan engkau pula yang tentu akan menjadi lebih jahat daripada gurunya Kelak Akan tetapi anak muda itu hanya terus berdiri memandangnya dan tidak juga bergerak menyerang Majulah, kata Kam Hang Engkau boleh mewakili gurumu menghadapiku Akan tetapi Cheng Leong menggeleng kepala Aku tidak ingin memusuhi siapapun juga Akan tetapi aku harus melindungi guruku dari serangan siapapun juga Kerut di antara alis pendekar itu mendalam dan dia mengeluarkan dengus mengejek dari hidungnya Hem, seorang murid yang berbakti, ya? Murid iblis tua tentu menjadi calon iblis pula Hehehe, murid itu yang baik Tidak percuma aku mendidikmu bertahun-tahun dan mewariskan semua ilmuku kepadamu Lebih baik menjadi murid iblis akan tetapi berbakti daripada menjadi murid pendekar Akan tetapi murtad Hehehe, imoong terkekeh Akan tetapi terpaksa dia cepat duduk bersila dan mengatur pernafasan Karena kata-katanya dan tawanya tadi membuat darah mengucur keluar lagi dari luka di dadanya Hah Kam Hang sudah menyerang dengan tamparan kilat ke arah leher Cheng Leong Tamparan yang selain amat cepat, juga mengandung hawa pukulan yang amat kuat sehingga terdengar suara angin mendesis Duk, duk, duk Tiga kali Kam Hang melakukan tamparan bertubi yang amat hebat Akan tetapi semua serangan itu dapat ditangkis dengan baiknya oleh Cheng Leong Barulah Natu Kam Hang terbelalak ketika dia merasa betapa tangkisan-tangkisan itu selain cepat dan tepat Juga mengandung tenaga yang hebat, yang mampu menahan tenaganya sendiri Tahulah dia bahwa ucapan Hek Imoong tadi tidaklah bualan belaka Anak ini, biarpun masih muda, telah mewarisi ilmu-ilmu yang hebat dari kakek iblis itu Tentu saja dia tidak tahu bahwa sebetulnya, pada saat itu, andai kata diadukan antara Hek Imoong dengan Cheng Leong Agaknya kakek itu pun belum tentu akan mampu mengalahkan muridnya, terutama sekali dalam hal tenaga sakti Seperti kita ketahui, Sumaceng Leong telah mewarisi tenaga sakti dari kakeknya, yaitu pendekar super sakti Sumahon Selain itu, pemuda tanggung ini juga telah mewarisi semua ilmu yang dimiliki Hek Imoong Setelah merasa yakin akan kelihayan lawan yang amat muda ini, Kam Hang tidak mau membuang waktu lagi dan dia pun mencabut suling emasnya Sinar emas berkilat menyilaukan matuk ketika suling tercabut dan melihat ini, tiba-tiba saja Bieng melompat ke depan Gadis ini sejak tadi dirangkul oleh ibunya yang merasa lega dan girang sekali melihat bahwa puterinya dalam keadaan sehat dan selamat Tadinya, Bieng juga diam saja tidak mau mencampuri urusan antara Hek Imoong dan ayahnya karena ia pun tahu bahwa Hek Imoong dan kawan-kawannya datang untuk memusuhi dan menyerbu keluarga ayahnya sehingga mengakibatkan tewasnya para pelayan Namun ketika ia melihat ayahnya menyerang Cheng Leong, kemudian ayahnya mencabut suling emas, hatinya merasa ngeri Ia tahu akan kehebatan suling emas di tangan ayahnya dan ia tidak ingin ayahnya membunuh Cheng Leong yang telah begitu baik terhadap dirinya Ayah! Jangan teriaknya sambil melompat Kam Hang terkejut, juga heran sekali melihat puterinya mencegahnya menyerang murid musuh besar yang berbahaya itu Dia menunda gerakannya, berdiri dan memandang puterinya dengan metel, tajam dan alis berkerutak senang Bieng! Kau kenapakah rentak ayah ini? Tentu saja dia marah Bukankah para pelayannya telah terbunuh oleh musuh, bahkan Bieng sendiri diculik Sekarang, anaknya itu malah melarangnya membunuh musuh yang jahat ini Bieng maklum apa yang dipikirkan ayahnya, maka ia dengan cepat maju dan berdiri di dekat Cheng Leong dengan sikap seperti hendak melindungi pemuda itu dari kemarahan ayahnya Ayah, jangan serang dia Cheng Leong tidak bersalah apa-apa Hem, bukankah dia murid iblis tua itu tanya Kam Hang meragu Benar, akan tetapi dialah yang menyelamatkan aku, ayah Aku roboh oleh penjahat cabul dan tentu akan celaka kalau tidak dibawa lari dan diobati oleh Cheng Leong ini Ayah, dia telah menyelamatkan puterimu, apakah sekarang, sebagai imbalannya ayah hendak membunuhnya? Kam Hang menjadi bingung Tentu saja dia merasa heran Pemuda yang lihai ini adalah murid Hek Imo Ong Lalu bagaimana dia harus bersikap kalau murid musuh besarnya itu menolong putrinya Tapi, tapi mereka membunuh para pelayan kita Bukan Cheng Leong yang membunuh, melainkan penjahat cabul itu dan gurunya Bieng membela Kam Hang mengangguk-angguk Dia tahu siapa yang dimaksudkan putrinya dengan penjahat cabul itu Tentu pemuda lihai yang menjadi murid Jai Hwe Asya Woke itu Kalau memang pemuda remaja ini tidak ikut melakukan pembunuhan Dan bahkan sudah menyelamatkan Bieng Memang tidak layak kalau dia membunuhnya Baik, katanya, akan tetapi suruh dia minggir agar aku dapat membunuh Raja Iblis Jahat Hek Imo Ong itu Dia pun melangkah maju dengan suling di tangannya Siapapun hanya dapat menyerang suhu dengan melangkai mayatku Kata Cheng Leong, sikapnya tenang akan tetapi suaranya terdengar tegas Sikap pemuda ini kembali membangkitkan kemarahan di hati Kam Hang Siapakah orangnya yang tidak akan marah kalau menghalangi dia menghukum Iblis yang telah menyebar maut di tempat tingganya? Ayah, Hek Imo Ong juga telah menyelamatkan nyawaku Bahkan, dia berkorban nyawa untuk memelaku Apa tanda seru ayahnya bertanya? Terkejut juga kini karena pernyataan putrinya itu sungguh tak disangkanya Aku direbohkan oleh penjahat cabul lalu ditolong oleh Cheng Leong Akan tetapi aku terluka parah karena pukulan beracun penjahat itu Ketika penjahat-penjahat guru dan murid itu hendak merampasku Kakek ini mempertahankan dan dia membunuh guru penjahat itu akan tetapi dia sendiri terluka Dan luka beracun di tubuhku juga diobati oleh Hek Imo Ong Kembali Kam Hang menjadi bingung, tak tahu harus berbuat apa Dia tahu benar bahwa Hek Imo Ong adalah seorang datuk kaum sesat Seorang penjahat besar yang kejam dan ganas Entah berapa banyak orang yang celaka atau tewas di tangannya Akan tetapi, kakek itu telah menyelamatkan putrinya Kalau sekarang gak menyerang dan membunuhnya, apakah dia tidak akan merasa menyesal selama hidupnya? Akan tetapi, kalau dia tidak turun tangan Berarti pula bahwa dia membiarkan saja penjahat keji berkeliaran Dan ini bertentangan dengan watak seorang pendekar Hek Imo Ong yang duduk bersilah itu kini membuka matanya memandang Mulutnya menyeringai dalam usahanya untuk tersenyum mengejek Akan tetapi dia tidak berani tertawa karena luka di dalam tubuhnya amat parah Dengan mengerahkan kekuatan terakhir yang masih bersisa Dia berkata, orang syikam, lihat bagaimana seorang jahat dan sesat Seperti aku dibela oleh dua orang muda yang gagah Dan yang seorang putrimu sendiri malah Hati siapa takkan bangga dan senang Jangan khawatir, tanpa kau turun tangan pun aku takkan hidup lama lagi Akan tetapi sebelum mati aku ingin memberitahu kepadamu bahwa putrimu ini akan menjadi istri muridku Apa? Tidak mungkin Hek Imo Ong, aku tidak akan membunuhmu karena engkau pernah menolong puteriku Akan tetapi jangan harap lebih daripada itu Sampai mati kami tidak sedih berbesan denganmu Tapi, tapi, puterimu telah berjanji untuk menjadi istri Cheng Liong muridku ini Kam Hang dan istrinya terkejut dan Bu Chi Sian yang sejak tadi hanya menonton saja Tiba-tiba menjadi marah Bieng, apa artinya ini? Benarkah engkau berjanji seperti itu? Tidak, ibu Aku tidak pernah berjanji jawab Bieng dengan sungguh-sungguh Akan tetapi Bu Chi Sian yang biasanya berwatak keras Hanya setelah menjadi istri Kam Hang saja ia dapat merubah kekerasannya di bawah pimpinan suaminya Masih belum puas dengan jawaban itu Hati ibu ini sungguh merasa khawatir Kalau membayangkan puterinya akan menjadi istri murid seorang datuk seperti Hak Imo Ong Walaupun ia harus mengakui bahwa pemuda remaja itu gagah Tampan dan juga berilmu tinggi seperti yang dilihatnya tadi ketika pemuda itu mampu menahan serangan suaminya Bieng, katakanlah, apakah hengkau mau menjadi mantu seorang penjahat terkutuk seperti Hak Imo Ong itu? Apakah hengkau mau menjadi calon istri murid orang sesat ini? Didesak oleh ibunya seperti itu, Bieng menggeleng kepalanya Ia sendiri sebetulnya tidak pernah mempertimbangkan hal itu Ketika Hak Imo Ong mengajukan syarat agar ia berjanji mau menjadi calon istri Cheng Leong untuk diobati Ia menolak keras, bukan karena ia membenci Cheng Leong Melainkan karena ia tidak sudi ditekan dan ia tidak mau tunduk Namun mengenai perjodohannya, sama sekali ia tidak pernah memikirkan Biarpun demikian, ketika didesak ibunya, dalam keadaan seperti itu Tentu saja ia merasa tidak enak dan jalan satu-satunya bagi Bieng hanyalah dengan menolak Tidak, ibu, aku tidak mau Hening sejenak setelah darah itu memberikan jawabannya dan diam-diam Cheng Leong merasa sesuatu yang amat tidak enak dalam hatinya Dia sendiri sama sekali belum pernah memikirkan tentang perjodohan dan perasaannya terhadap Bieng Hanyalah perasaan suka biasa saja Kalau tadi dia bersikeras menolong darah itu adalah karena terdorong rasa ibadah dan karena pada dasarnya dirinya memang tidak senang melihat kejahatan dilakukan orang di depan matanya Biarpun demikian, melihat dan mendengar betapa darah itu dan ayah bundanya jelas memperlihatkan sikap tidak suka kepadanya Merupakan suatu hal yang amat tidak enak Akan tetapi tentu saja dia tidak mau membuka mulut dan hanya memandang kepada suhunya dengan hati kasihan Dia sudah berjanji kepada gurunya untuk kelak menjadi suami darah ini Bukan karena memang dia sudah mengambil keputusan itu Melainkan hanya untuk menyenangkan hati gurunya dan agar kakek itu mau mengobati Bieng Hem, kakek iblis Engkau mendengar sendiri bahwa putriku tidak sudi menjadi istri muridmu Katanyonya itu dengan hati lega Hati Ceng Leong diliputi rasa iba melihat betapa gurunya yang sudah tua itu sekarang memandang dengan mati sayu dan wajah kakek yang biasanya keras itu Kini nampak begitu kecewa hingga mewek-mewek bagai anak kecil yang mau menangis Sepasang matu kakek itu yang sudah mulai kehilangan sinarnya memandang kepada Ceng Leong Kemudian kepada Bieng dengan penuh duka Kemudian kepada suami istri pendekar itu Tapi, tapi, muridku sudah berjanji akan menjadi suaminya Dan aku, ahaha, aku tidak akan dapat mati dengan tenang kalau mereka belum terikat jodoh Seluruh sikap dan kata-kata, terutama pandang matu kakek itu penuh diliputi kekecewaan dan penyesalan yang amat menyedihkan Akan tetapi, tentu saja hal ini hanya terasa oleh Ceng Leong Bagi Kam Hang dan Bu Chi Sian, sikap itu tentu saja malah menjengkelkan sekali Putri tunggal mereka hendak dijodohkan dengan murid datuk sesat itu Sungguh merupakan suatu penghinaan besar Kalau saja tidak ingat bahwa kakek itu pernah menyelamatkan Bieng dan kini berada dalam keadaan luka parah sekali Tentu Kam Hang atau Bu Chi Sian sudah menyerangnya Hek imoong, kata Kam Hang dengan sikap tenang Mendahului istrinya yang dikhawatirkannya akan mengeluarkan kata-kata keras Engkau tentu tahu bahwa kami sekeluarga tidak sudi mengikat pertalian keluarga denganmu Putri kami tidak suka menjadi calon istri muridmu Juga kami berdua sebagai ayah bundanya tidak sudi Maka, tidak perlu kau melanjutkan mimpi kosongmu itu Bieng, mari kita pulang kata Kam Hang mengajak puterinya dan istrinya untuk meninggalkan tempat itu Kam Hang, kau, kau hak imoong meloncat bangun berdiri dan menerjang ke depan Maksudnya untuk menyerang pendekar itu yang sudah melangkah pergi Akan tetapi tiba-tiba dia mengeluh dan roboh terguling Suhu Cheng Leong dengan sigap merangkulnya dan ternyata kakek itu terkulai lemas dalam pelukannya Tak bernapas lagi Kakek itu tewas dengan muka membayangkan kekecewaan dan kedukaan Juga matanya terbuka melotot penuh rasa penasaran Setelah merasa yakin bahwa kakek itu sudah tidak bernyawa lagi Cheng Leong merebahkan yang di atas tanah dengan sikap tenang Kam Hang bertiga tidak jadi pergi dan mereka memandang kepada Cheng Leong Kemudian Kam Hang melangkah maju Orang muda, ketahuilah bahwa permusuhan antara Hek Imoong dan kami dimulai oleh kejahatan kakek yang menjadi gurumu itu Kini, di akhir hidupnya dia masih membawa teman-teman menyebar maut sehingga menewaskan para pelayan yang juga menjadi murid-muridku Akan tetapi, karena dia telah menyelamatkan putri kami, maka aku sudah membuang rasa permusuhan itu Kini dia sudah mati, engkau lah murid yang mewarisi kepandainya Nah, jika memang engkau mempunyai dendam terhadap kami dan ingin melanjutkan sikap bermusluh mendiang gurumu Silakan agar urusan itu dapat diselesaikan sekarang juga Jelaslah bahwa sikap dan ucapan Kam Hang merupakan tantangan Sebenarnya bukan ini maksud hati pendekar itu Dia dapat melihat betapa pemuda remaja itu memiliki ilmu silat yang amat tinggi Dan kalau kelak sudah dewasa dan matang, akan merupakan lawan yang amat berbahaya sekali Selain itu, sikap pemuda itu juga sama sekali tidak mirip penjahat Maka kini dia mempergunakan kesempatan itu untuk menyelesaikan dan menghabiskan permusuhan antara dia dengan pihak Hek Imoong sampai di situ saja Dia mengharapkan pemuda itu agar mau menyadari keadaan Bahwa setelah Raja Iblis itu tewas maka tidak ada lagi persoalan yang perlu dijadikan bahan permusuhan Akan tetapi kalau pemuda itu masih mendendam, tentu saja dia ingin segera diadakan perhitungan agar beres Bagaimanapun juga, Cheng Leong adalah seorang pemuda yang darahnya masih panas Bertahun-tahun lamanya dia ikut Hek Imoong merantau, mengalami banyak sekali peristiwa menegangkan bersama gurunya itu Dan dia merasakan betul kasih sayang gurunya terhadap dirinya Gurunya telah mewariskan semua kepandayanya kepadanya dan gurunya telah menunjukkan cintanya dengan berbagai kera Memelanya mati-matian Biarpun dia tahu bahwa gurunya adalah seorang tokoh bahkan datuk kaum sesat Namun dia tidak pernah melihatnya melakukan kejahatan dan terhadap dirinya amat baik Memang dia melihat dan mengalami sendiri Betapa gurunya bersekongkol dengan datuk-datuk lain telah menyerbu Pulau Es dan menyebabkan terbasminya kakek dan para neneknya di pulau itu Akan tetapi hal itu terjadi karena ada dendam permusuhan antara mereka Dia sendiri tak menyetujui kereh hidup gurunya Andai kata suhunya tidak menolong dan menyelamatkan nyawanya berkali-kali Tentu dia sendiri akan memusuhi Hek Imoong sebagai musuh besar keluarganya Kini, melihat Hek Imoong memelah dia dan bieng sampai berkorban nyawa Hatinya terharu dan berduka juga Dan mendengar tantangan Kam Hong, hatinya terasa panas Pendekar ini telah memperlihatkan sikap angkuh dan menghina terhadap Hek Imoong Dia sendiri tidak menyesal kalau tidak diperbolehkan berjodoh dengan bieng Karena hal itu adalah kehendak gurunya, bukan kehendaknya sendiri Namun kereh penolakan keluarga Kam itu terhadap gurunya sungguh menghina Dan kini dia ditantang Kam locian pual, katanya dengan sikap dan nada suara menghormat Aku tak pernah mencampuri urusan pribadi suhu dan ini memang telah menjadi janji antara kami Kalau aku membelanya di waktu dia masih hidup, hal itu adalah sepatutnya mengingat dia guruku Kini dia telah tewas, dan aku tidak mendendam kepada siapapun juga Akan tetapi, pernyataanku ini bukan sekali-kali berarti bahwa aku takut Kalau ada yang masih hendak memperlihatkan rasa bencinya kepada suhu Dan setelah suhu meninggal kini hendak memperlihatkannya melalui aku sebagai muridnya Aku pun tak akan mengelap Kalau memang locian pual hendak memusuhi aku sebagai murid suhu Aku pun tidak akan melarikan diri Ucapan pemuda ini terdorong oleh rasa panas mendengar tantangan Kam Hang tadi Walaupun dia bersikap hormat Ucapannya mengandung penyambutan tantangan Kam Hang tersenyum dan dia akan merasa malu kalau harus mundur Apalagi dia didahului istrinya yang berkata Kalau gurunya seperti Hek Imo Ong, mana mungkin muridnya orang baik Baik Aku khawatir anak ini kelak akan lebih jahat daripada gurunya Bu Chi Sian Memang sejak gadis memiliki watak keras dan hanya setelah menjadi istri Kam Hang saja Dia tidak begitu bina lagi Akan tetapi ia sudah biasa mengeluarkan semua isi hatinya melalui kata-kata tanpa sungkan-sungkan lagi Hem, orang muda Engkau telah kematian gurumu Akan tetapi aku pun kematian enam orang muridku Biarpun para muridku itu bukan tewas di tangan gurumu Akan tetapi sesungguhnya gurumulah yang menjadi biang keladinya sehingga mereka tewas Agaknya biarpun di antara kita pribadi tidak ada dendam Namun kita telah berdiri di dua pihak yang saling bertentangan Daripada berlarut-larut, marilah kita selesaikan urusan itu sekarang saja Nah, kau majulah, orang muda Ini merupakan tantangan terbuka bagi Cheng Leong Lebih dari itu malah, pendekar itu telah mencabut suling emasnya dan memegang senjata itu dengan sikap siap tempur Wajah Cheng Leong berubah merah dan dia menahan kemarahannya Gurunya seringkali mengatakan bahwa kalau kaum sesat dianggap jahat Sebaliknya kaum pendekar amat tangkuh dan tinggi hati Selalu memandang rendah kepada golongan lain yang dianggap sesat dan jahat Dia sendiri memang tidak membenarkan orang-orang yang suka melakukan kejahatan seperti mendiang JHW Asia Woke dan muridnya itu Akan tetapi sikap para pendekar yang tinggi hati seolah-olah menyudutkan golongan lain itu sehingga mereka tidak akan dapat merubah jalan kehidupan mereka Bahkan sikap para pendekar itu akan membuat mereka menjadi semakin menjauh dan ganas Loh Ciam Pua, sekarang aku sudah bebas, berdiri sendiri Maka, kalau Loh Ciam Pua hendak menantangku, maka tantangan itu langsung ku terima pribadi Tidak ada sangkut prautnya dengan Hei Moong Dan karena Loh Ciam Pua menantang, aku pun tidak akan mundur selangkah pun Siapa yang menantang dia yang harus menyerang dulu? Nah, silakan Dia pun sudah siap memasang kuda-kuda dan karena selama ini memang dia tidak pernah memegang senjata Maka dia pun menghadapi pendekar itu dengan tangan kosong saja Melihat sikap pemuda yang menantangnya seperti itu, wajah Kam Hang juga menjadi merah Bagus, orang muda Ku hargai kegagahanmu Nah, keluarkanlah senjatamu Aku hanya memiliki sepasang lengan dan sepasang kaki, itulah senjataku Tentu saja Kam Hang merasa malu kalau harus menghadapi seorang lawan muda dengan suling emasnya Maka dia pun menyelipkan sulingnya diikat pinggangnya Kemudian dengan kedua tangan di pinggang, dia maju menghampiri Ceng Liong Orang muda, lihat seranganku katanya Kam Hang pun menerjang dengan amat cepatnya Pada waktu itu, tingkat kepandayan Kam Hang sudah amat tinggi Serangannya itu membawa hawa pukulan yang dahsyat hingga angin pukulannya sudah terasa oleh Ceng Liong Menyambar dan mengeluarkan suara bersihutan Hebatnya, bukan hanya tangan kiri itu saja yang menyambar sebagai alat penyerang ampuh Juga ujung lengan baju yang panjang itu mendahului tangan menyambar Membuat potokan ke arah leher Ceng Liong Sedangkan jari-jari tangan itu menampar ke dada Melihat dasyatnya pukulan orang, Ceng Liong yang memang sudah tahu betapa lihainya lawan Cepat mengelak dengan geseran-geseran kaki ke kiri Masih belum mau balas menyerang Dia harus mempelajari dulu bagaimana perkembangan serangan lawan yang lihai ini Akan tetapi, ujung lengan baju dan tangan pendekar shikam itu tidak melanjutkan pukulannya Tangan kirinya ditarik mundur dan kini tangan kanan yang menyambar Mengikuti arah lakan Ceng Liong Dan kini tangan kanan yang memukul itu melayang tanpa suara Tidak membawa angin seolah-olah tidak mengandung tenaga sedikit pun Heranlah hati pemuda itu Mengapa pendekar selihai ini menggunakan pukulan yang sama sekali tidak mengandung sinkang Seperti pukulan orang biasa saja, bahkan lebih lembut dan lunak Apakah pendekar itu memandang rendah kepadanya sehingga sengaja melakukan serangan seperti itu ringannya? Dia merasa penasaran kalau dipandang rendah, maka dia pun kini menangkis dengan pengerahan tenaga untuk membuat lengan lawan yang lemah itu terpental Duh! Tubuh Ceng Liong terpental ke belakang, sebaliknya Kam Hang terpaksa melangkah dua tindak Keduanya terkejut Kam Hang tidak mengira bahwa pemuda itu akan mampu membuatnya terdorong mundur dua langkah Sebaliknya, Ceng Liong terkejut dan merasa heran Jelas bahwa pukulan lawannya tadi tidak mengandung tenaga sinkang Tetapi begitu ditangkisnya, dia merasa betapa tenaga tangkisannya membalik dan membuat dia terpental tanpa dapat dipertahankannya lagi Akan tetapi dengan ringan dia mampu berjungkir balik dan tidak sampai terhuyung Dia makin waspada Memang tadi Kam Hang mempergunakan ilmu Kong Sim Sim Siang, ilmu pukulan wasiat dari Kong Sim Kaipang Keistimewaan ilmu ini adalah seperti ilmu silat dian kun, silat kapas, yang mengutamakan kekosongan dan kelembutan untuk melawan kekerasan Maka Ceng Liong yang mempergunakan Sim Kang tadi terpukul oleh kekuatannya sendiri yang membalik Ceng Liong adalah seorang pemuda yang amat cerdik Begitu bertemu tenaga, dia pun maklum akan sifat ilmu yang dipergunakan lawan Sekarang dia pun membalas dengan serangannya yang diasyat Karena maklum bahwa menghadapi lawan seperti Kam Hang ini dia tidak boleh memandang ringan sama sekali Begitu menyerang dia pun mempergunakan ilmunya yang paling ampuh dan paling baru, yaitu Coan Kut Chi Melihat serangan dengan jari-jari tangan yang meluncur demikian cepatnya, sambil mengeluarkan bunyi bercicitan, Kam Hang terkejut Ilmu keji serunya Dia pun tidak berani sembarangan menangkis melainkan mengelak Akan tetapi, ilmu ini memang hebat, bukan hanya ampuh karena dipenuhi tenaga kuat, melainkan juga mukjijat dan mengandung hawa mengerikan karena ketika melatih, yang dipergunakan sebagai sasaran adalah tulang-tulang dan tengkorak manusia Jari-jari tangan ilmu ini seolah-olah dapat mencium tulang dan seperti ada daya tarik sembelani Maka, biarpun Kam Hang sudah bergerak mengelak, jari-jari tangan Cheng Leong tetap saja menyambar dan mengikuti ke mana arah lakan lawan dengan cepat sekali Seolah-olah setiap batang jari hidup sendiri-sendiri seperti ular-ular yang ganas Plak-plak-plak Terpaksa Kam Hang menangkis beberapa kali untuk memunahkan daya serang lawan Agaknya, mengelak saja dari serangan Coan Kut Chi ini amat berbabaya dan setelah berturut-turut dia menangkis dengan pengerahan Sintang, barulah daya serang jari-jari tangan itu dapat ditolak Kembali kedua pihak merasa lengan mereka tergetar hebat oleh beradunya kedua tangan itu Ayah, jangan serang dia Dia adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es Dia adalah suma Cheng Leong, keluarga para pendekar Pulau Es tiba-tiba Bieng berteriak karena darah ini merasa khawatir melihat perkelahian antara ayahnya dan Cheng Leong Mendengar ini, Kam Hang dan juga Bu Chi Sian mengeluarkan seruan kaget, bahkan Kam Hang sudah cepat meloncat ke belakang seperti diserang ular Matanya terbelalak memandang wajah pemuda remaja yang tampan itu dan alisnya berkerut Apakah kamu dia berseru kepada putrinya, akan tetapi matanya tetap menatap wajah Cheng Leong? Dia, dia sesuma Ayah, Cheng Leong adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es, Hek Imoong yang memberi tahu padaku, kata Bieng Kam Hang masih memandang heran Sikapnya sudah berbeda, tidak lagi siap tempur Bahkan diakini bertanya halus Orang muda, benarkah engkau cucu Sumalo Chiam Pual, pendekar super sakti dari Pulau Es? Kalau benar demikian, bagaimana engkau dapat menjadi murid seorang datuk sesat seperti Hek Imoong? Sungguh sukar dipercaya Cheng Leong mengerutkan alisnya, lalu berkata dengan suara tegas Kam Lo Chiam Pual, orang tak dapat dinilai begitu saja dari namanya Urusan bagaimana aku menjadi murid Hek Imoong adalah urusan pribadi yang tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga Kam Lo Chiam Pual, selamat tinggal Dia lalu menghampiri mayat Hek Imoong, mengangkat dan memondongnya Kemudian meloncat dan lari pergi dari tempat itu tanpa mau menoleh lagi Cheng Leong Bieng memanggil, akan tetapi pemuda itu tetap tidak menoleh dan sebentar saja sudah lenyap dari pandangan mata Darah remaja itu merasa kecewa dan menyesal Ia sudah merasakan benar kebaikan-kebaikan pemuda yang menjadi sahabat barunya itu dan merasa berhutang budi Maka, tentu saja dia merasa menyesal sekali melihat penolongnya itu telah berkelahi melawan ayahnya dan pergi dalam keadaan tidak bersahabat Bieng, sebenarnya, apakah yang telah terjadi? Dan mana mungkin seorang cucu pendekar super sakti menjadi murid seorang datuk sesat seperti Hek Imoong Kini Bu Chi Sian bertanya Bieng lalu menceritakan semua yang telah dialaminya sejak ia dirobohkan oleh Loong Tek Chi yang secara curang Kemudian ia diselamatkan oleh Sumat Cheng Leong dan Hek Imoong Entah, ayah dan ibu, dalam pandanganku, biarpun ia berwata aneh, akan tetapi Hek Imoong tidak jahat kepadaku Dan Cheng Leong amat baik Kam Hang mengangguk-angguk dan mengelus dagunya Hem, sungguh aneh sekali, sukar dipercaya bahwa cucu pendekar super sakti menjadi murid Hek Imoong Setauku, pendekar super sakti mempunyai tiga orang keturunan Pertama adalah putri Milana yang menikah dengan pendekar sakti Shigak Kemudian dua orang putranya adalah Sumakian Li dan Sumakian Bu Entah yang mana diantara kedua pendekar itu yang menjadi ayah Sumak Cheng Leong Dan bagaimana sampai bisa menjadi murid datuk sesat yang julukannya saja Raja Iblis itu? Sungguh sukar dimengerti Dan bagaimana tentang perjodohan seperti dikatakan oleh Iblis itu tadi Bu Cisian bertanya Nada suaranya masih penasaran Walaupun kini nadanya agak kelunak karena pemuda yang menjadi murid Iblis itu ternyata adalah cucu pendekar super sakti Kita dapat memaafkan sikap Cisian ini Jika kita membuka mata memandang kehidupan masyarakat kita ini Dimana termasuk juga diri kita Bukankah kita semua sudah mempunyai penyakit yang sama? Kedudukan dan nama seorang amat penting bagi kita Sehingga kita tak lagi memandang orangnya, manusianya, tetapi kedudukannya, hartanya, kepandayanya, namanya, agamanya, dan sebagainya lagi Pada waktu mendengar puterinya akan dijodohkan dengan murid Hek Imoong yang dikenalnya sebagai seorang datuk sesat Hatinya ini menjadi marah karena merasa direndahkan atau terhina dan tentu saja 100% ia menentang Akan tetapi, begitu mendengar bahwa murid kakek Iblis itu ternyata adalah cucu pendekar super sakti Terdapatlah suatu perasaan lain Kalau keturunan para pendekar Pulau Es yang hendak berbesan dengannya, hal itu menjadi lain sama sekali Ibu, mengenai perjodohan itu adalah satu di antara keandahan watak Hek Imoong Dia berpura-pura tidak mau mengobatiku kalau aku tidak mau berjanji kelak akan menjadi istri Ceng Leong Tentu saja aku menolak dan aku tidak sudi berjanji seperti itu Dan ternyata dia mengobatiku juga sampai sembuh, hanya dia memaksa Ceng Leong yang berjanji agar kelak mau menjadi suamiku Ceng Leong berjanji karena ingin agar gurunya menyembuhkanku Suami istri itu saling pandang, tidak tahu harus bicara apa Sudahlah, memang orang-orang sesat memiliki watak yang aneh-aneh Akan tetapi dia sudah mati dan tentu saja tidak ada ikatan apa-apa antara beng dari pemuda itu Mari kita pulang untuk mengurus jenazah para pelayan Mereka bertiga, ayah, ibu dan anak itu, beriringan melangkah ke arah yang sama Tapi jalan pikiran mereka belum tentu seiring dan sama Biarpun mereka itu hanya pelayan, akan tetapi mereka menerima pelajaran ilmu silat dari kamhang Sehingga mereka pun dapat disebut murid-muridnya Maka, ketika menyembahyangi enam buah peti mati yang berjajar di halaman depan rumahnya Kamhong, Cisian dan Bieng merasa berduka sekali Bahkan Cisian dan Bieng tak kuasa menahan air mati mereka Enam orang itu tewas karena membela keluarga mereka Akan tetapi, siapakah yang akan dikutuk? Hek Imoong yang agaknya menjadi biang telah di penyerbuan itu telah tewas Juga JHW Asiawoke sudah tewas Hanya tinggal murid-murid mereka Banyak juga tamu berdatangan untuk memberi penghormatan terakhir kepada jenazah enam orang itu Mereka sebagian besar adalah penduduk dusun di sekitar pegunungan itu Ada pula beberapa orang tokoh ilmu silat yang kebetulan mendengar Akan Malapetaka yang menimpa keluarga pendekar kam Kemudian datang pula berkunjung untuk menyatakan bela sungkawa Malam itu tidak ada tamu lain Hanya tiga orang anggota keluarga itu saja yang masih duduk di ruangan depan sambil menjaga enam buah peti jenazah Bulan bersinar terang sehingga pekarangan depan pondok itu, yang merupakan istana tua, nampak jelas Maka, ayah, ibu dan anak itu pun dapat melihat dengan jelas ketika ada dua bayangan orang berkelebat di pekarangan mereka Kam Hang memberi isyarat dengan tangan kepada istri dan puterinya agar waspada Akan tetapi dua orang wanita itu juga sudah melihat berkelebatnya bayangan dua orang itu dan mereka pun sudah siap menghadapi segala kemungkinan Setelah peristiwa penyerbuan Hei Moong dengan kawan-kawannya, keluarga kam menjadi waspada dan selalu dalam keadaan tegang dan curiga Kini dengan gerakan gesit, dua bayangan itu telah tiba di tengah pekarangan, berdiri di situ dengan tegap Di bawah sinar bulan, nampak jelas bahwa mereka adalah dua orang pria Yang seorang berusia hampir 40 tahun, kira-kira 36 tahun Tubuhnya tegap dan bersikap gagah, dengan pakaian sederhana dan ringkas sehingga membayangkan tubuh yang masih kekar Wajahnya cerah, mulutnya membayangkan senyum ramah Ada pun pria yang kedua, berusia kurang lebih 16 tahun, wajahnya putih bundar dan alisnya tebal, nampak tampan dan gagah Kalau pria setengah tua itu membawa sebatang pedang di punggung, pemuda itu membawa sebatang pedang di pinggang dan kedua orang itu jelas merupakan orang-orang yang datang bukan dengan maksud baik Maka, terdorong oleh rasa duka dan marah kehilangan enam orang pelayan yang tewas, Bieng tidak dapat menahan kemarahan hatinya lagi dan sambil mengeluarkan suara melengking Tubuhnya sudah melayang ke depan, agak tinggi dan membuat gerakan jungkir balik tiga kali baru tubuhnya itu hinggap dengan ringannya di depan dua orang pria itu yang memandang dengan kagum Ginkang yang bagus pria setengah tua itu berseru menguji Sementara itu, Bu Cisian sudah bangkit berdiri, dan wanita inilah yang lebih dulu mengenal pria itu Hang Bu, dia Hang Bu, Sim Hang Bu Dan sekali meloncat, tubuhnya ini pun melayang sampai ke depan dua orang pria itu, di sisi puterinya yang memandang ragu mendengar seruan ibunya Kam Hang juga melangkah keluar menyambut dengan wajah berseri Kini dia pun mengenal pria yang gagah itu, dan dia pun terkenang akan masa lalu, belasan tahun yang lalu Pria itu bernama Sim Hang Bu, seorang ahli pedang Kuai Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga siluman, yang amat lihai dan boleh dibilang masih seketurunan dalam ilmu silat dengannya, karena ilmu pedang naga sehunan berasal dari sumber yang sama dengan ilmu pedang suling emas, bakal kisah suling emas dan naga siluman Bukan itu saja, Sim Hang Bu dahulu, di masa mudanya, pernah jatuh cinta kepada Bu Chi Sian Ketika masih gadis, Bu Chi Sian menjatuhkan hati banyak sekali pemuda-pemuda pilihan, diantaranya jenderal muda Kau Chin Leong dan pendekar pedang Sim Hang Bu ini Akan tetapi akhirnya Bu Chi Sian memilih yang dekat, memilih dia yang menjadi suhengnya sendiri walaupun usianya belasan tahun lebih tua Selain pernah jatuh cinta kepada Bu Chi Sian, juga Hang Bu inilah yang merupakan lawan paling tangguh di antara semua jagoan yang pernah dilawannya Sim Hang Bu inilah yang paling gigi melawan ilmu pedang suling emas, merupakan lawan yang seimbang, dan sungguh tidak mudah mengalahkan Hang Bu pada belasan tahun yang lalu itu Mereka pernah saling gempur, bertanding mati-matian, kemudian berpisah sebagai sahabat Dan kini, setelah belasan tahun berpisah dan tidak saling memberi kabar, tahu-tahu pendekar itu muncul pada saat mereka berkabung atas kematian enam orang pelayan atau murid itu Pendekar bernama Sim Hang Bu itu menjura kepada Bu Chi Sian Nona Bu Chi Sian, eh, maaf, nyonya Kam Hang, selamat bertemu Aku berani bertaruh bahwa Nona ini tentulah puterimu sikap Sim Hang Bu nampak gembira sekali Kam Hang yang sudah tiba pula di situ tersenyum Saudara Sim Hang Bu, apa kabar? Dan aku pun berani bertaruh bahwa pemuda ini tentulah puteramu Sim Hang Bu tertawa bergelak, kemudian menepuk pundak pemuda di sebelahnya Hou Ji, anak Hou, lihatlah baik-baik Inilah keluarga yang sudah sering kuceritakan padamu Inilah Kam Tai Hiap yang perkasa, pendekar suling emas yang tanpa tanding Dan istrinya yang lihai pula Pemuda itu adalah putera tunggal Sim Hang Bu Setelah cintanya dengan Bu Chi Sian mengalami kegagalan Pendekar ini kemudian menikah dengan Chu Pe Chin, puteri dari gurunya sendiri yang bernama Chu Han Bu Dia bersama istri dan anak mereka itu tinggal di lembah gunung Nagasiluman Di daerah Himalaya, di mana tinggal keluarga Chu yang merupakan keluarga sakti itu Dan di sini pula Sim Hang Bu menggembeleng putera tunggalnya yang kini diajaknya melawat ke timur Mengunjungi bekas lawan, juga bekas sahabat yang menikah dengan wanita yang menjadi cinta pertamanya itu Pada saat dia diperkenalkan kepada keluarga Kam yang memang sudah seringkali diceritakan oleh ayahnya, Sim Hou memberi hormat Saya Sim Hou memberi hormat kepada Kam Lo Chiampo dan Wah, anak baik Kalau engkau putera saudara Sim Hang Bu, engkau jangan menyebut Lo Chiampo kepada aku Sebut saja Paman kata Kam Hong gembira Pemuda itu kembali menjura Terima kasih, Paman Kam Hong dan Bibi Bu Chi Sian memandang kepada pemuda itu sambil tersenyum Ia merasa suka kepada pemuda yang gagah ini Yang mengingatkannya akan keadaan Sim Hang Bu di waktu mudanya Sejak kecil Sim Hang Bu adalah seorang pemburu binatang buas di hutan sehingga sikapnya gagah dan jantan Demikian pula sikap pemuda yang menjadi putera Sim Hang Bu ini Sim Hou, apakah seperti ayahmu, engkau juga suka berburu binatang tanya nyonya ini sambil tersenyum Karena daerah tempat tinggal kami penuh dengan hutan-hutan Maka saya memang kadang-kadang suka pergi berburu Bibi, jawab Sim Hou sederhana Kam Tai Hiap, kata Hang Bu yang memang sejak dahulu menyebut Tai Hiap kepada Kam Hong Maafkan kami yang datang mengganggu di waktu malam Akan tetapi kami tadi menjadi ragu-ragu melihat adanya perkabungan di sini Ada enam buah peti jenazah Apakah yang telah terjadi dan siapakah yang meninggal dunia Mereka adalah enam orang muridku yang tewas di tangan penjahat-penjahat yang datang menyerbu tempat tinggal kami Engkau tentu masih ingat pada Hei Moong? Apa? Iblis tua itu yang datang menyerbu Sim Hang Bu bertanya kaget Dia dan J.H.W. Asyaooke murid Im Kang Gerowoke bersama dua orang murid mereka Ah Sim Hang Bu berseru kaget dan marah Dan di mana mereka? Tentu Tai Hiap telah dapat memukul mundur mereka Kam Hang menarik napas panjang Dua orang datuk sesat itu tewas dan murid-murid mereka melarikan diri Mari, mari kita bicara di dalam Saudara Hang Bu ajak Kam Hang Sim Hang Bu dan Sim Hou lalu mengikuti Kam Hang sekeluarga setelah Bu Cisian memperkenalkan Kam Bieng yang segera memberi hormat kepada paman Sim Hang Bu Ayah dan anak yang datang sebagai tamu itu lalu memasang hiu di depan enam buah peti jenazah Kemudian mereka duduk di ruangan depan sambil bercakap-cakap saling menceritakan pengalaman-pengalaman mereka sejak berpisah belasan tahun yang lalu Tempat tinggal kalian terlalu jauh, di Himalaya Maka kami tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkunjung ke tempat sejauh itu, kata Bu Cisian kepada tamunya Baik sekali kalian datang berkunjung, kami merasa gembira dan berterima kasih Sim Hang Bu menarik napas panjang Bertahun-tahun kami seperti hidup terasing di lembah gunung Naga Seluman Baru sekarang saya mendapat kesempatan mengajak anak kami memperluas pengetahuan dan menjelajah ke timur Di dalam perjalanan menuju ke sini, saya mendengar berita di dunia Kang Ong bahwa Kam Tai Hiap telah mempunyai seorang puteri Maka ketika puteri kalian tadi muncul, saya dapat segera mengenalnya, apalagi karena wajahnya mirip benar dengan ibunya Dan puteramu mirip sekali dengan ayahnya, kata Bu Cisian Kang Tai Hiap dan Li Hiap, begitu melihat puteri kalian, saya merasa terharu dan timbul suatu niat dalam hati Bahkan maksud hati ini pernah saya bicarakan dengan istri saya sebelum saya berangkat Kenapa istrimu tidak ikut datang berkunjung juga Bu Cisian bertanya seperti baru teringat Ibunya Hou Ji pasti akan datang berkunjung kalau maksud hati kami ini mendapatkan sambutan baik dari Kang Tai Hiap berdua Saudara Sim Hang Bu, katakanlah terus terang, apakah maksud baik kalian itu Kang Hang sudah dapat menduga Tetapi dia menginginkan kepastian maka dia mengajukan pertanyaan itu Baiklah, saya akan berterus terang saja Dan kehadiran anak-anak kita di sini pun saya kira tidak menjadi halangan Karena bukankah kita senantiasa menghargai keterbukaan dan kejujuran Kang Tai Hiap, kita menikah dalam waktu yang tidak begitu jauh selisihnya Bahkan mungkin saya lebih dahulu beberapa bulan Mengingat bahwa setahun kemudian terlahir Hou Ji, maka saya yakin Hou Ji lebih tua dari puteri Tai Hiap berdua Nah, maksud hati kami adalah untuk mengharapkan persetujuan Kang Tai Hiap berdua Kalau berkenan di hati, kami ingin sekali melihat anak kami yang bodoh dapat berjodoh dengan puteri Tai Hiap yang mulia Hening sejenak, keheningan yang terasa seperti mencekik leher bieng Sebagai seorang darah remaja, biarpun sejak kecil ia digembleng menjadi orang gagah yang berpikiran terbuka Namun kalau orang-orang membicarakan tentang perjodohannya Tentu saja ia merasa risih, rikuh dan malu Akhirnya, keheningan yang menyambung akhir ucapan Sim Hang Bu yang jujur itu Begitu mencekam hatinya dan dia pun tanpa bicara bangkit berdiri perlahan-lahan Dengan kepala tunduk lalu pergi meninggalkan ruangan itu, masuk ke dalam kamarnya Adapun Sim Hou, pemuda remaja itu, juga tak berani bergerak dari tempat duduknya Hanya menundukkan mukanya yang menjadi merah Ayah dan ibunya tidak pernah mengajaknya bicara tentang perjodohan Apalagi tentang maksud hati ayahnya yang berkunjung ke rumah keluarga Kang Yang kini ternyata adalah untuk membicarakan perjodohannya atau melamar gadis orang Yang kini ternyata adalah untuk membicarakan perjodohan